Halo semuanya selamat siang kembali lagi dengan channel ku jadi aku kali ini mau bikin tutorial untuk membuat gula aren jadi untuk gula aren coffee shop kan memang ada menu gula aren dan itu kita tidak membeli gula aren yang udah jadi karena apa gula aren yang udah jadi itu pasti rasanya juga tidak selegit seperti gula aren yang kita bikin sendiri gitu dan kenapa kita bikin sendiri karena lebih terpercaya kemudian tidak ada bahan pengawet pembuatannya alami dan lebih banyak gulanya daripada airnya tadi kalian lihat aku udah nuang-nuangnya untuk airnya ke dalam panci ini panci yang agak panjang enggak tahu kapasitasnya berapa liter Nah aku memakai gelas ini jadi aku tadi memakai air satu liter aja makanya dua gelas kemudian untuk gula arennya aku bener-bener beli yang batangan dari Tokopedia dan ini baru sampai kemarin yuk Coba kita lihat seperti apa kita unboxing sulit ya guys aku buka dulu ya Oke ini tampilannya aren atau nira asli dan sebenarnya banyak ya di online sana di Shopee atau Tokopedia itu yang menjual aren dalam bentuk bungkus daun-daun seperti ini tetapi hati-hati aja karena tidak semua aren itu asli ada yang dicampur kelapa ternyata ada juga yang ketika ngiklan katanya itu aren asli tapi ketika dibuat itu gula jawa bukan aren-aren dan gula jawa itu berbeda dan segini itu eh setengah kilo aku beli empat berarti dua kilo dan saat setengah kilo ini harganya kalau nggak salah 14.000 ya aku lupa-lupa ingat jadi bebas kalian mau ngambil gula aren atau nira di supaya mana yang kalian mau beneran deh ini jatuhnya lebih murah banget daripada kalian itu beli literan gitu ini aja aku beli 78.000 ya udah plus ongkir itu nanti bisa dapat dua liter lebih sementara kalau kalian beli gula aren yang satu liter aja harganya Rp60.000 gitu kalau kemasannya kita buka seperti apa nah supplier ku ini memang rapi ya aku sukanya dia rapi bersih karena tidak semua penjual gula aren itu rapi dan bersih dalam packagingnya ini guys gula arennya meleleh seharusnya ini tidak seperti ini biasanya aku beli karena mungkin ini udah kepanasan ya makanya dia meleleh Coba kita buka yang satunya lagi karena gula aren tuh emang gampang meleleh tanganku sih Nah ini dia tampilannya masih cakep jadi gula arennya bersih di dalam ketika daunnya itu dibuka jadi disini dia udah dilapisin sama plastik entah ya entah ini supplier ku yang tumbenakal apa gimana aku satu dapat gula gula aren yang bonyok nih bonyok ini oke yang dua aku belum buka nah ini kan tadi kita udah ngerebus air tunggu airnya biar mendidih dulu meletup-meletup kecil baru nanti kita masukkan arennya nah ini dia udah mendidih kalian udah melihatkan letupan-letupan kecilnya ini gula arennya bisa kita masukin kemudian apinya jangan gede-gede ya teman kalau masak gula aren tuh jadi apinya ketika mau dimasukin itu sedang aja dan ketika gula arennya udah semuanya mencair gula yang bongkahan tadi mencair maka dikecilin apinya kecil aja sambil diaduk terus sampai ke pangkal panci harus diaduk terus karena kalau tidak diaduk terus nanti ketika kamu tinggal meleng gitu dia akan gosong yang dibawahnya karena gula aren ini gampang gosong sebenarnya yuk kita masukin aja untuk arennya Oke ini arennya udah aku masukin lalu kita aduk begini jadi ini aku pakai sutil kayu sepatulah kayu kita aduk muter seperti ini jadi membuat aren ini harus perlu kesabaran kalau aku misalkan bikin aren tiga kilo itu biasanya satu jam non-stop ngaduk seperti ini jadi sambil aku dengerin musik atau ngelihat YouTube gitu ya Nah tapi kalau aku misalkan bikinnya hanya dua kilo seperti ini maka hanya diperlukan waktu kurang lebih 45 menitan aja jadi ini kita aduk terus sampai bongkahan arennya itu bener-bener tergerus nanti kalau misalkan arennya ini kira-kira udah hampir hancur semuanya maka kita masukin stok aren-aren yang lainnya tadi jadi aren dua kilo yang aku beli tadi harus kita masukin semuanya pokoknya diaduk terus sampai ke pangkal panci sepatulanya nyentuh pangkal panci karena kalau tidak nanti kita biarin mendidih dan ancur sendiri arennya jadi bau gosong bau sangit ya Nah ini untuk tampilan arennya item legam banget kan jadi seperti ini tampilan tampilan untuk aren asli aku udah masukin tiga bungkus berarti satu kilo setengah ke dalam pancinya ini dan masih tersisa setengah kilo stok aren yang bongkahan nih jadi seperti ini bener-bener diaduk terus sampai semua arennya itu hancur lebur merata jadi bikin aren ini harus memerlukan kesabaran banget ya guys Nah mungkin ada yang bertanya stok aren ku ini habis dalam berapa lama misalkan sekali bikin kalau aku bikinnya tiga kilo itu bisa satu bulan satu bulan dan itu juga minumannya laris banget berapa ya kurang lebih mungkin bisa menghabiskan 200 gelas bahkan lebih gitu jadi disitu keuntungan kita besar banget dan per gelasnya itu harga minumannya macem-macem ya yang yang termurah itu mulai dari mulai dari 16ribuan aku kopi susu gula aren jadi cobalah kalau kalian dekat di Marine coffee Cisauk Tangerang mampir dan cobain gula arennya seperti apa kopi susunya atau fresh milk brown sugar juga supaya kalian tahu rasa gula aren buatan rumahan tuh seperti apa jarang loh toko kopi yang membuat gula arennya produksi sendiri seperti aku ini jadi ya kurang lebih tiga minggu sekali lah atau satu bulan sekali aku bikin seperti ini sebenarnya aku baru bikin kayak seminggu yang lalu masih ada sih stoknya satu botol gitu cuman aku mau bisnis trip ke luar kota jadi ini kan juga mau akhir tahun ya takutnya nanti banyak yang pesen menu aren dan kehabisan barista aku bingung kalau enggak ada aku enggak ada yang bisa bikin seperti ini karena kita tidak akan beli gula aren cair jadi di luar sana jadi ini buat stok aja guys sekalian aku bikinin video oh